Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sesaat setelah melakukan audiensi dengan para buruh mengatakan bahwa pemerintah Kota Bandung akan mengkaji tuntutan para buruh. Namun akan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan serta mengupayakan Dewan Pengupahan untuk terbuka terhadap semua masukan dari para buruh. Selain itu, dirinya akan melibatkan tim ahli independen untuk mengetahui dampak ekonomi jika UMK dinaikkan. Tentunya melakukan yang namanya pemuterasa ya terkait kenaikan UMK. Nah, saya satu tahun yang lalu karena masih jadi Wali Kota betul-betul meneliti dari A sampai Z pengen tahu gitu. Pernah ada yang mau way kan gitu ya. Sudah ketemu gitu. Sudah ketemu. Permasalahannya ada persepsi secara menghitung gitu kan. Kayaknya kita ilmiahkan. Pada saat tuntutan yang gak nyambung, gimana cara adil saya panggil ahli. Wali Kota menambahkan bahwa bentuk keberpihakan Pemkot Bandung bukan kepada buruh, bukan hanya menyoal mengenai UMK saja. Namun Pemkot Bandung telah berkomitmen untuk memberikan puluhan unit rumah susun yang diprioritaskan untuk para buruh dan guru honorer. Mardian Syah Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.